Hai, selamat pagi, sobat kreatif. Berjumpa lagi bersama Kak Arta untuk kelas tambahan Guru Keliling. Nah, hari ini kita akan belajar bersama sekolah SLB Harapan Mulia. Nah, sebat kreatif, tetap stay tune ya. Untuk hari ini kita akan belajar bersama siswa dari Harapan Mulia. Bersama ada guru, temanimu, setiap waktu di radio, kami selalu temanimu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Neni. Selamat pagi, Bu Hati. Sobat kreatif, hari ini kita berjumpa lagi bersama dengan Bu Neni. Dan hari ini juga dijamani bersama dengan Kepala Sekolah SLB Harapan Mulia Bu Hati. Nah, sekarang kita akan bertanya pelajaran hari ini apa dan dengan bersama siswa siapa untuk Guru Keliling Harapan. Bu Neni, hari ini kita akan belajar bersama siswa dan kondisi anak. Jika matapahal tajarannya? Namanya Amira. Kondisi anaknya itu adalah hari ini. Jadi, ini teman-teman, 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 teman-teman. Tentang melaman masa kecil bersama keluarga. Kondisi anak. Kondisi anak. Belajar bersama anak-anak. Baik, Sobat kreatif, sekarang kita langsung saja ya ke rumah siswa untuk memberikan pelajaran bersama Ibu Neni. Let's go, Ibu. Baik, Sobat kreatif, sekarang kita sudah berada di rumah siswa dan hari ini Ibu kita mau belajar bersama Amira. Amira. Nah, Ibu sudah siap ya memberikan pelajarannya. Iya, ibu. Oke, sekarang kita akan belajar hari ini guru keliling bersama guru dari SLB. Harapan mulia. Let's go! Assalamualaikum, Amin. Assalamualaikum, Amin. Selamat pagi, Amin. Selamat pagi, Ibu Neni. Iya, hari ini kita belajar kembali bersama Ibu Neni. Nah, hari ini kita masuk ke tema 4 ya, tentang pengalaman masa kecil. Nah, apa itu pengalaman masa kecil? Kita buka bukunya, nanti Amin dengarkan Ibu Neni menyampaikan materi tentang pengalaman bersama keluarga. Amin tahu nggak apa itu pengalaman? Pernah dengar nggak pengalaman itu apa sebelumnya? Sebelum ini Bunda ini sampaikan materinya. Amin tahu nggak apa ya pengalaman itu ya pernah nggak diceritakan sama Bunda? Apa ya pengalaman itu? Nah, kita harus tahu dulu sebelum kita belajar. Kita harus mengetahui dulu apa itu pengalaman. Coba, Amin tahu nggak pengalaman itu apa? Pengalaman itu... Pengalaman masa kecil. Oh iya, terus apa lagi? Saya nggak kasih contohnya? Pengalaman masa besar. Iya, terus ada lagi? Cukup? Iya. Iya, jadi pengalaman itu sesuatu yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Nah, misalkan kita lebih kecil, apakah tahun yang lalu, tetapi yang harus Amirah alami bahwasan kalau pengalaman itu adalah sesuatu yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Nah, pengalaman itu ada yang menyenangkan dan ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi pengalaman yang menyenangkan itu berarti pengalaman yang membuat hati kita senang. Nah, yang membuat hati kita bahagia. Nah, itu yang ditempuh dengan pengalaman yang menyenangkan. Kalau kita ingat, oh iya, dulu kayak gini. Dulu pernah diajak bunda jalan-jalan ke kebun binatang, misalkan. Oh, kemarin pas ulang tahun, bunda berikan Ami kado main-mainan. Nah, itu termasuk pengalaman. Pengalaman yang menyenangkan. Nah, sebelum kita lanjut ke pengalamannya, nanti kita berdoa dulu. Ya, kembali belajar ya. Sekarang Ami berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbizidni ilmat. Wazukni. Wahmanirrohmanirrohim. Ya Allah beratilah. Ami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Ya, siap belajar ya. Ya. Nanti kalau siap belajar, dengarkan Ibu Nini. Menjelaskan nanti pada saat Ibu Nini menanyakan kembali ke Ami. Kalau Ami mendengarkan Ibu Nini dengan baik, nanti Ami bisa menjawab apa yang Ibu Nini tanya. Oke? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita tentang pengalaman bersama keluarga. Nah, kita akan mengenal pengalaman siapa yang ada di buku ini ya, di pelajaran kita ini ya. Ada pengalaman siapa ya di sini ya. Nah, di sini ada kegiatan. Salah satu kegiatan. Coba contohnya apa ini ya? Gambar apa ini ya? Ami bisa gak sampaikan ke Ibu Nini? Ini gambar apa? Ini gambar orang. Orang sedang apa ini? Sedang mancing. Oh, sedang memancing. Di sini ada berapa juga orangnya yang sedang memancing? Dua. Oke, ada dua. Siapa saja? Bisa gak Ami sampaikan ke Ibu Nini? Pada gambar ini ada siapa saja di sini? Ada Edo. Edo ini ya. Iya, ada tulisannya Edo. Dan yang ini siapa? Edo. Siapa? Edo ditemani siapa nih mancing ini? Ditemani ayah. Ah, iya. Nah, jadi di sini ya. Di pembelajaran satu kali ini kita akan mempelajari pengalaman masa kecil. Edo ya. Memancing bersama? Bersama ayah. Ah, iya. Nah, sekarang Amira dengarkan Ibu Nini. Ibu Nini akan membacakan teks. Membaca wacana. Ya, teks tentang kegiatan Edo memancing bersama ayah. Ya, bersama ayah. Nanti didengarkan baik-baik Ibu Nini nanya nanti. Ya. Nah, kalau Ibu Nini nanya nanti, Ami harus siap menjawab ya. Ini baru disebut anak ini? Pintah. Sudah salah 8 belum tadi? Sudah. Sudah. Ya, oke. Semangat tak belajarnya? Semangat. Ibu Nini, semangat tak? Iya. PR-nya dikerjakan tak? Iya. Iya. Nah, nanti budeng diri asal lagi dah PR-nya ya. Oke. Oke. Pintah ini akan membacakan baik-baik Ibu Nini ya. Pada hari minggu, Edo memancing bersama ayah. Edo mencari cacing untuk umpan. Ayah memasang cacing di kaya. Tidak lama, umpan dimakan ikan. Ikan lele yang didapat. Ya. Edo senang sekali. Edo pulang membawa ikan. Sebelum pulang, Edo mencuci tangan. Sudah. Coba, ngomong adik. Cik, cik. Ngomong adik. Ngomong adik. Cik, cik. Halo, halo. Dekati pk, teman kak. Oh. Bentar sayangnya, maaf ya. Nanti sedikit tadi diulang ya. Ulang dari pk satu ya? Dari pk satu. Dari pk satu. Nanti ga usah adik, lebih biasa, Cik. Biar pakaknya gini. Cik, cik, cik. Cik, cik, cik. Oke, nak, menele. Cik, cik, cik. Satu, dua, tiga. Uang mulai. Iya, ini aku membacakan teks, nak ya. Aminah dengarkan, nak ya. Nanti pada saat ibunya ini bertanya, Aminah bisa menjawabnya. Kalau Aminah ini makannya bagus. Oke, nak? Oke. Oke. Pada hari minggu, Edo memancing bersama ayah. Edo mencari cacing untuk umpan. Ayah memasang cacing di kail. Tidak lama, umpan dimakan ikan. Ikan lele yang didapat. Edo senang sekali. Edo pulang membawa ikan. Sebelum pulang, Edo mencuci tangan. Nah, dari yang ibunya ini bacakan tadi, ada kata-kata kail, ada kata-kata cacing. Tapi ada ikannya juga. Nah, jadi kail, ibunya ini jelaskan dulu, nanti bagaimana ibunya ini tahu. Cacing itu adalah umpan. Umpan itu apa? Apa enggak, Amin? Umpan itu... Coba, jelaskan. Umpan itu untuk apa? Untuk mendapatkan ikan. Iya, jadi umpan itu adalah makanan. Kalau kita letakkan cacing di kayu, kayu itu seperti ini, gambarnya. Nanti ini jelaskan, ya. Nanti dia dimakan oleh ikan. Nah, dikira ikan itu hanya makanan saja. Padahal itu perangkap. Kalau dia sudah makan itu, kalau itu sudah didapat, perangkapnya tidak bisa lagi lepas dari mulutnya. Ini yang bisa kita dapat. Nah, jadi Edo senang kalau dia bisa mendapatkan ikan. Karena ibunya ada gambar nih, ya. Nanti bunya ini tanya terakhir, ya. Oke, ini ada gambar. Nah, di sini, di gambar-gambar ini, sudah beberapa jenis ikan. Tadi ikan apa sih yang didapat oleh ini? Oleh si Edo sama ayah. Ikan apa? Ikan jambus. Eh, kenapa tadi? Ayo. Ikan lele. Oh, ikan lele. Lihat banyak gambar ikan, jadi bingung ya. Oke, sebelumnya Muma tanya. Tahu nggak, Ami? Pernah makan ikan lele nggak? Pernah. Pernah. Siapa yang apa? Tidak. Gimana rasanya? Enak. Nah, jadi kalau memancing tadi, Edo sama ayah tadi memancing, kalau dia dapat ikan, nah ikannya, hasil yang didapat tadi, bisa dibawa pulang. Kemudian nanti dimasak oleh mamanya. Oke? Oke. Nah, sekarang coba ibunya ini mau mengenalkan sama Ami nih. Ada beberapa jenis ikan. Tidak banyak, tapi mungkin ini sudah pernah Ami makan semua nih ikannya nih. Coba Ami lihat di sini ada 4 jenis ikan. Nih, bukan apa-apa saja di sini. Bisa Pak, Aduh baca coba. Ami baca dulu ini ikan apa ini? Yang pertama. Ikan nila. Oke, yang pertama ikan nila. Kemudian yang didapat Edo tadi, ikan apa lagi? Ikan lele. Ikan lele. Kemudian ada ikan apa lagi di sini? Ikan patin. Ikan patin. Kemudian yang terakhir ini, ikan apa? Ikan gabus. Nah, ikan gabus. Ini adalah jenis ikan. Ini termasuk pengalaman yang menyenangkan. Kalau seandainya kita memancing ya, bukan Edo aja nih. Misalkan Ami ikut ayah, mancing sama bunda aja. Kita dapat wakti liburan. Itu kan pengalaman yang menyenangkan. Nah, nanti ada beberapa jenis ikan yang bisa didapat. Senang gak, Arti? Senang. Senang gak? Bahagia gak? Coba gak dapat ikan senang gak? Enggak. Enggak. Kalau kata karena kita dapat ikan, nah, itu yang termasuk dengan pengalaman yang menyenangkan. Nah, ini ibn ini mau kasih contoh. Lihat ya. Nah, inilah tadi alat-alat untuk pemancing. Nah, ini gambar apa ini? Gambar. Cacing. Cacing. Kemudian nih, baca apa lagi? Kail. Kail. Nah, ini cacing. Ini kail. Cacing ini adalah umpan untuk ikan ini tadi. Nah, cacingnya ditancapkan di kailnya. Kalau cacingnya sudah di sini, lemparkan ke air. Nanti dikira ikan apa aja tadi? Dikirakan makanannya. Eh, gak taunya itu jeratannya ya. Begitu ikan itu makan, gak bisa keluar lagi ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan ikan. Oke, ya. Gak paham ya. Ingat nih. Nanti gunanya turut-tulis. Ayo. Ami, tuliskan jenis jenis ikan. Ami, tahu ya, Pak. Tahu. Tahu. Ikan apa aja? Coba. Gak usah lihat ya. Mengenai tujuh dulu lah. Ya. Coba. Ami, sebutkan. Ada apa-apa saja jenis-jenis ikan. Ada ikan jenis. Oke, bintar. Terus ikan apa lagi? Ikan jenis. Terus ikan apa lagi? Ikan patin. Ikan patin. Dan terakhir ikan apa lagi? Nila. Waduh, pintar sekali. Ini kalau pintar seperti ini. Ini nanti lagi satu ya. Langsung dari kelas ya. Iya. Iya. Oke, oke. Iya. Nah, tadi kan sudah ibu ini bacakan tentang memancing ikan bersama ayah. Ini tadi dia itu memancing ikan. Iya. Oke. Dia memasangkan apa tadi? Supaya ikan itu dapat apa yang dipasang? Cacing. Cacing sama apa? Eh, cacingnya ditancapkan di mana tadi? Di kain. Oh, di kainnya. Oh, berarti ini. Tinggal tadi di sini. Ini, ini, ini. Nih, ini. Nih, nih. 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 Kemudian setelah ikan itu didapatnya ke mana perginya? Ke... Ke... Itu tadi sudah dapat ikan. Ke rumah. Ke rumah, pu? Pulang. Dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah dengan hati yang senang atau enggak? Dengan hati yang senang. Kenapa dia pulang dengan hati yang senang? Kenapa dia pulang dengan hati yang senang? Kenapa? Karena dia pulang dengan hati yang senang dapat ikan. Ini ada ikannya, ini ada cacik, ini ada kainnya. Nah, ini guna yang mau tanya. Nah, coba ini sampaikan-sampaikan ini ya. Ikan itu biasanya di ternak di mana ya? Di kolam ikan. Di kolam ikan. Ya. Kolam ikan itu bentuknya apa ya? Bentuknya... Kalau dia seperti ini, ini guna yang menggambarkan seperti ini, ini bentuk apa? Dulu kita sudah pernah lo belajar ini. Nah, kita belajar kembali. Nah, disini belajar kembali nih. Ini bentuk apa ini? Kalau ini digambarkan seperti ini. Nah, ini bentuk apa? Segi panjang. Oke, ikut. Pintar sekali ya. Ini bentuknya persegi panjang. Jadi kolam ikan ini. Ini bentuknya persegi panjang. Di dalamnya diletakkan apa? Sebelum kita diletakkan. Hah? Ikan. Ikan. Diletakkan apa dulu? Ikan aja langsung masuk ke dalamnya. Makanan ikan. Makanan ikan. Makanan ikan ada ayunnya nih. Ini dimasukkan ke sini. Ini ada ayun ikan. Sepertinya ini juga 2 zaman dulu. Pernah enggak? Nanti-nanti. Oh enggak. Obok. Nanti obok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Nah, dengar enggak lagi tuh? Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Oh, karena apa? Karena Amira dulu masih kecil. Itu udah lama lagunya. Suka enggak dengarnya? Kalau ibu nyanyi nyanyi ya? Mau dengar ibu nyanyi enggak? Iya. Kita nyanyi ikannya di obok-obok dulu ya. Di obok-obok. Airnya di obok-obok. Ada ikannya kecil-kecil. Pada mabok. Nah, itu tahu dulu langsung ya. Tuh, dua, tiga. Di obok-obok. Airnya di obok-obok. Ada ikannya kecil-kecil. Pada mabok. Pulang lagi. Sampai bisa ya? Tuh, dua, tiga. Di obok-obok. Airnya di obok-obok. Ada ikannya kecil-kecil. Pada mabok. Tapi, ngaku ikannya mabok ya? Iya. Jadi, di sini ya. Isinya di jelaskan ya. Di kolam ikan ini ya. Ikannya harus dirawat enggak ya? Iya. Jangan dibiarkan saja. Sudah dimasukkan ke dalam kolam ikan. Kemudian enggak dikasih makan. Kasian kan? Iya. Selama kelamaan nanti ikannya bisa mati ya. Kalau dia ikannya sudah kita masukkan ke kolam. Harus kita rawat ya. Supaya ikan itu bisa tumbuh besar. Sehat. Ya. Jadi, jangan seperti nyanyi tadi. Ikannya mabok. Kenapa ikannya mabok? Ya, karena tidak dikasih makan. Kolamnya kotor. Jadi, kolamnya itu untuk dibersihkan. Supaya ikannya tumbuh sehat. Bentuknya apa tadi kolam ikan? Persegi panjang. Bentuknya persegi panjang. Oke, sekarang buka buku. Ibu Nini mau tes lagi sama Ami. Coba Ami tuliskan. Bisa? Ayo. Ambil sini. Ambil sini. Menuliskan pengalaman yang menyenangkan. Ya. Dari pelajaran kita ya. Pengalaman yang menyenangkan. Ayo. Apa saja pengalaman yang menyenangkan tadi? Yang bagi Ibu Nini sampaikan pengalamannya apa? Yuk. Tadi ini, Miss. Kembalusan membelajar kita pengalaman apa? Ajak ayah mancing. Memancing bersama ayah. Please. Memancing bersama ayah. Memancing. Mancing. Ya. Misalnya berjarak ayah. Memancing. Mancing. Ini jangan ketinggalan ya. Ini jangan ketinggalan ya. Cing. Bersama ayah. Bersama. 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 Ayah. Oke. Mama Kim bersama ayah. Nah. Tadi ikan apa yang kita dapat, nak? Ikan lele. Ikan apa? Ikan lele. Oke. Ikan lele. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita selanjutnya. Ibu Nini ada puzzle nih. Ya. Ibu. Ibu ada puzzle. Nah. Setelah dulu. Teruah ya. Masalahnya kok kurang banget. Ini pun. Aku tidak akan sampai. Nah. Oke ya. Satu. Dua. Tiga. Action. Oke. Nah. Ibu Nini punya satu lagi materi kita tentang apa ya. Nanti ada puzzle. Puzzle ikan. Ami nanti lihat di puzzle itu. Di belakangnya ada angka. Sekarang kita belajar mengenal angka. Nanti. Puzzle itu apa sih? Potongan-potongan kertas ya. Potongan-potongan kertas itu nanti Ami satukan. Di situ dia akan menjadi bentuk ikan. Ikan apa? Oh. Kita lihat nanti ya. Paling benar dikasih tau gak kejutan dong? Ya. Oke. Ini ada puzzle nih. Ya. Nanti Ami lihat angkanya. Sekalian kita juga mengenal angkanya. Ya. Ya. Ini ada puzzle nih. Ini puzzle ini adalah potongan-potongan kertas ya. Yang disampaikan tadi ya. Nanti. Ami lihat. Angka yang di belakangnya disusun. Diurutkan ya. Diurutkan. Berurut. Yang mulai dari angka berapa kalau berurut. Angka 1. Coba angka berapa lagi? Setelah 1. Cari angka 2-nya. Ini Mbak Hati dibalik nih. Nih. Kalau udah dapat angka 1. Angkanya itunya dibalik. Biar nampak ikannya. Biar nampak mata ikannya. Nah. Kemudian angka berapa lagi? Angka 2. Oke. Ya. Masukkan ke situ. Ini disatukan. Mana yang disatukan? Ayo. Bisa gak? Ayo. Bisa. Pasti bisa. Oh. Bukan. Balik lagi. Ayo. Coba. Disatukan. Jadi apa ya? Prop. Jadi apa? Oke. Kemudian angka berapa lagi? Angka 3. Oh iya. Angka 3. Coba disatukan. Kalau dia tidak menyatu. Berarti itu bukan pasangannya. Disatukan dulu. Kalau dia menyatu. Kalau bisa. Berarti berapa? Ini betul. Angka 3. Nah. Yang mananya? Ini disatukan sudutnya. Coba. Satukan. Kalau dia gak bisa disini. Udah. Angka 3. Berarti memang benar. Angka 3. Satukan. Ya. Putar, putar, putar. Nah. Mana yang sama? Nah. Terus. Disininya? Kuli-kuli sedikit ya. Nah. Satukan. Oke. Terus. Mana lagi? Terus. Angka 4. Angka 4. Ayo. Ya. Nah. Kemana itu? Nah. Gak pas. Putar. Kalau gak pas. Diputar. Terus. Diputar. Iya. Terus. Disatukan dulu. Ya. Kalau gak satu. Nah. Kalau gak satu gak jadi bentuk ya nanti. Oke. Terus. Angka berapa lagi? Setelah angka 4? 5. Angka 5. Begit lurut berderet ya angkanya ya. Satukan dulu nak. Iya. Betul. Bukan. Mau gak ada yang satu? Gak mau kan? Kalau gak mau gak pasti gak pasangannya. Bukan. Bukan. Barti nak. Diputar lagi. Diputar. Nah. Diputar lagi. Iya. Bukan. Bukan. Bukan pasti. Diputar lagi. Diputar. Diputar gini. Nah. Terus. Terus. Satukan. Ini sana kita ingin ya. Nah. Nah. Ini kenapa itu? Ada kumisnya. Likan. 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 Ini puzzle namanya. Nih. Sudah dipotong-potong. Nah. Dipotong-potong. Kita satukan. Biar dia. Kita berbentuk. Apa yang kita inginkan. Oh. Ini bentuk apa ya? Oh. Coba disatukan. Mulai dari. Angkanya diuruskan. Jadilah dia berbentuk. Ikan. Ikan. Ya kan. Suka belajar ini. Suka enggak? Suka. Suka. Senang ya. Belajar ini berarti. Belajar hari ini juga termasuk pengalaman ya. Menyenangkan. Oke. Jadi sudah selesai. Ini apa menyatukan. Pazir-pazir ini membentuk ikan ya. Bentar sekali ya. Lanjut ya. Ya. Tadi kita membahas tentang. Bentuk dari kolam. Bentuk persegi panjang. Ya. Persegi panjang. Itu salah satu bangun datar. Bangun datar. Bangun datar. Ya. Bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Coba Ami. Sebutkan contoh-contoh bangun datar yang ada di sekitar rumah kita ini. Apa saja contoh bangun datarnya? Ada persegi pijat. Contoh bendanya. Contoh bendanya. Yang berbentuk persegi panjang itu. Ada apa yuk? Ada pintu. Ada pintu. Terus ada apa lagi? Terus ada meja. Ada meja. Terus ada apa lagi? Habis itu jendela. Ada jendela. Ada lagi enggak? Selain itu ada pintu. Ada meja. Ada jendela. Terus ada apa lagi? Terus ada. Habis? Tidak ada lagi yang di rumah? Bingkai foto. Aduh bingkai foto. Terus ada lagi panjang itu ya? Ada bingkai foto. Terus ada lagi enggak? Terus ada lagi enggak? Terus ada lagi enggak? Habis? Kaca. Oh ada kaca. Manyak sekali. Makanya kalau salah saya jenis sama Ami, ada tugas. Misalkan ada PR. Tuliskan. Contoh bangun datar yang berbentuk persegi panjang yang ada di sekitar rumah. Nah, sebutkan tulis. Nah, sebutkan tulis. Ada meja. Kemudian ada jendela. Ada kaca. Ada pintu. Kemudian ada TV di situ. Berbentuk persegi panjang. Terus ada. Amirah, sudah paham ya? Ya. Bangun datar yang berbentuk persegi panjang ya? Ya. Sudah paham. Nah, sekarang Ami tulis. Tadi jenis-jenis ikan. Tadi ada ikan-jenis apa saja? Ami tulis di sini ya? Ya. Tapi kalau Pak Pijam ditanyakan jenis-jenis ikan doang, ini sudah bisa dinuliskannya. Ya. Ada ikan nyila. Ada ikan apa lagi? Lele. Kemudian ada ikan apa lagi? Kemudian ada ikan gabus. Ada ikan gabus. Terus ikan apa lagi? Terus ikan pati. Ikan pati. Sudah pernah makan semuanya? Sudah pernah makan ikan semuanya? Ikan lele sudah. Sudah. Ikan nilai? Sudah. Ikan gabus? Sudah. Sudah. Ikan pati? Sudah. Sudah. Sudah tahu semua rasa ikan-ikan itu? Enak kan? Ya. Makan ikan, pati. Nanti bisa tambah semangat belajarnya. Bisa tambah kuat. Ya. Oke. Sekarang tulis di sini. Ikan apa saja tadi? Lele. 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 Ikan. Ikan lele. Ini sukanya digoreng atau disambal ikannya? Digoreng. Oh, digoreng saja. Dapat makan sambal. Oh, tidak mau. Tidak. Oh, tidak telah. Kenapa? Pedak. Iya. Iya. Terus ikan tambah lagi. Terus ikan. Ikan kabus. Ikan kabus. Tidak. 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 Nah, gitu doang. Nulisnya itu. Kecil-kecil tulisannya. Ada jaraknya. Ya. Terus jangan ada huruf yang tertinggal. Nanti kalau ada huruf yang tertinggal. Beda bacanya. Nanti bukan ikan kabus lagi. Ikan kabu jadinya. Ikan lili jadinya ikan lili. Kalau tertinggal hurufnya ya. Ini tidak bisa dibaca. Jadi kalau menulis. Harus rapi. Kecil-kecil tulisannya. Berjarak. Perhatikan hurufnya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, Nek. Ya. 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 Kalau sudah belajar. Ulangi kembali pelajarannya. Supaya ini. Saya Tapa Pintar ya. Ya. Oke. Kenapa lagi tadi? Pastin. 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 Nah, satu lagi. Kenapa? Satu lagi. ikan gadis ikan gadis iya nah sekarang ini mau minta sama kami ya dari pelajaran kita ini tadi nanti Ami coba buat kalimat dari kata yang akan dibunuhkan yang pertama Amira coba buatlah kalimat dari kata lele tulis dulu katanya lele nanti Ami buat kalimatnya bisa kan? oke coba lele 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 bisa dibuat kalimat menjadi kalimat apa ya? kalau dari lele coba dibuka dulu nanti baru ditulis lele ikan lele 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 sama ikan di kalimat kayak biasanya misalkan contohnya satu ikan nila kemarin ibu memasak ikan nila nah boleh Bunda buat atau Bunda memasak ikan lele Nah itu kalimat namanya ya Bunda memasak terganti ya buat jadi rumah saya memasak masak ketinggalan bukanya lukanya ya terakhirnya lukanya jangan ketinggalan ikan lili lili terus yang berikutnya dari kata kolam bisa nggak anak ibu bikin kalimat dari kata kolam bisa anak bisa apa kolam dari kata kolam yuk mau tulis apa coba apa mau tulis apa nih nah kolam itu ada ikan nah kolam itu ada ikannya aku tambahin nyanya ya oke tulis kolam itu itu kolam itu 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 ada ikannya aku sebenarnya hanya mana hanya ketinggalan mana pengapus kami ada ikannya ada ada ikannya ikannya oke kemudian ikan ikan kata ikan kemudian kami bikin kalimat dari kata ikan ikan hai 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 pernah wiel melihatnya yang Adil saya nami bisa aja ikan itu ikan vegan Ia boleh Mole dues di kaitu ikan vallahi Ikan itu Bapak kan? Ini lanjut aja Tarik garisnya Nah Ikan itu Ikan lele Ikan itu Itu Ikan itu Ikan lele Ikan Lele Oke Sudah selesai Bikin kanimanya Nah Sekarang Kita masih melanjutkan Lagi Tadi bun ini menjelaskan tentang pengalaman Masa kecil Pengalaman yang menyenangkan Ada pengalaman Selain menyenangkan itu Ada juga nak Pengalaman yang Tidak menyenangkan Atau yang membuat kita menjadi sedih Kalau mengingatnya Kalau yang menyenangkan Yang senang-senang Yang bikin kita bahaya Berarti itu adalah pengalaman kita Yang menyenangkan Nah ini adalah yang menyedihkan Jadi kalau kita tiba-tiba ingat itu Kita jadinya mau menangis Nah ini menyedihkan Ya Pengalaman tadi Beliau disampaikan ya Pengalaman Sesuatu yang sudah pernah kita alami Sebelumnya Bukan yang besok Yang akan kita alami Bukan Sebelumnya Yang sudah pernah kita alami Nah coba sekarang Ami Ami apa namanya Pernah dengar gak ya Menyedihkan itu yang seperti apa Tadi kan pengalaman masa kecil Misalkan diberikan mainan lah sama bunda Diajak jalan-jalan ke kebun binatang Kemudian diberikan mainan baru Kemudian diberikan mainan baru Ya tak Kemudian Masihkan yang ini tadi Sama ayah Nah itu dengan hati kita senang Nah ini yang sedih Kalau kita ingat itu Kita mau nangis Contohnya apa? Oh pernah sakit gigi ya? Pernah gak Pernah dengar siapa yang sakit gigi pernah? Sakit gigi itu bikin sakit ya Nangis jadinya ya kan Nah itu adalah pengalaman yang menyedihkan Terus apa lagi selain itu? Yang menyedihkan apa lagi? Nah terus Jatuh dari tempat tidur Jatuh dari tempat tidur Sakit kan? Ya kan Luka lagi Nah itu yang menyedihkan Terus apa lagi? Jatuh Ayo apa lagi? Sakit gigi Jatuh dari tempat tidur Terus Dimarai bunda Mana tak dimarai bunda? Mana tak? Kalau nakal Kalau main mpon terus Main mpon tak? Nah Kalau gak ada tak? Dapar naik Lagi dibilangin Aneh Enggak kan? Enggak Oh Sekarang kita belajar Siap malam ya kan? Ya Kalau bacanya juga sudah lancar Nanti gue udah inset ya Bacanya disini ya Oke Nah itu tadi adalah Beberapa contoh Pengalaman yang menyedihkan Itu dari tempat tidur Kalau kesamanya sepeda Itu dari sepeda Kemudian apa lagi? Sakit gigi Sakit perut Sakit kepala Nah itu adalah Pengalaman ya Mek Sekarang ibu ini mau Mendengarkan Ami membaca Ya kan? Kita harus terus belajar membaca setiap hari ya Supaya membacanya tetap lancar ya Supaya Ami membacanya lancar Kita harus membaca Ini tadi yang dibacakan Coba dibilang kembali Ami membaca ya Coba Apa Pada hari minggu Edo Memancing Bersama ayah Mencari cacing untuk umpan Ayah memang Sang cacing di kayu Tidak Tidak lama Umpan Dimakan Ikan Ikan Lewe Yang Didapat Edo Senang Sekali Edo Pulang Membawa Ikan Sebelum Pulang Edo Mencari Mencuci tangan Nah Membuatnya juga sudah semakin lancar Kalau harus belajar membaca Ya kan? Ya kan? Kalau ikan yang dikasih tugas setiap hari Harus senyum Ya? Ya Harus dikerjakan Diulang kembali Pelajaran yang sudah dikasih Jadi ya Ami Seperti ini nih Bisa lancar bacanya Ya kan? Senang gak kalau sudah bisa baca lancar? Jadi kalau ada di TV Itu ada bacaan Ami bisa baca Diajak jalan-jalan Ke Corona Ami juga bisa baca Kalau Ami pengen Kalau Ami pengen kita beli sesuatu Ami bisa baca Ya? Jadi kalau kita bisa baca itu Banyak keuntungannya Ya? Kita lihat bisa dikongongnya Olang Kalau kita sudah bisa baca Ya kan? Ya Karena kita sudah bisa bacanya itu Oh itu barangnya begini Oh aku suka barang ini Ya itu kalau kita sudah bisa baca Tenang kan kalau sudah bisa baca? Tenang Tenang Sekali Ya? Jadi ulangi kembali ya Sekarang Ami tulis Di sini Kembali menulis Ya? Yang tadi sudah dijelaskan Ami tulis Supaya Ami ingat Contoh Bang datar Bersegi panjang Tadi Yang hubungan dengan materi kita itu tadi Ada apa? Apa ikan tadi? Yang bersegi panjang? Kolam ikan Kolam ikan Ya Kolam ikan Kolam Ikan Kolam Ikan Wah bagus Terus apa lagi tadi contohnya Ada apa aja? Ada Pintu Tentu Tentu Ya Tentu Nah Sudah paham tadi Materi yang sudah Ibu Neni berikan Hari ini kita mempelajari apa Kita akan sembaranya Ada kolam ikan yang menutup Bangun dasar Nah Sebelum Ibu Neni tutup Pembelajaran kita hari ini Letakkan pensiunnya nak Nah Ibu Neni tanya-tanya Kembali sama Ami Amira Coba sebutkan Pelajaran apa aja yang kita pelajari Mulai dari awal tadi Kita belajar apa? Pelajar ikan Iya apa itu? Pengenal apa? Pengalaman Iya pengalaman yang apa? Pengalaman yang kecil Iya yang menenangkan Memancing ikan Terus ada ikan apa aja tadi? Terus ada Ikan apa aja tadi? Yang kita jadiin puzzle Ikan apa? Ikan lili Ikan lili Suka tak pelajarnya hari ini? Bukan Bukan Nah nanti Gini ini ada PR Nanti Dikerjakan ya KS-nya PR-nya Ya Ya Ini Yang malas Kerjakan ya Walaupun banyak tugasnya Biar Ami apa? Biar Ami pintar Ya nak ya? Iya Nanti dikerjakan PR-nya Kalau Ami Tepaham Nanti Ami tanyakan sama Bunda Ini apa maksudnya ya? Yang dikerjakan sendiri Sembarangan ya Nanti minta teman Bunda belajarnya ya nak ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Terima kasih Atas pelajaran hari ini Semoga Ami Menjadi anak yang pintar Ami Ya Biasa kita nantikan lagi Belajar kita nak ya Sekian pelajaran kita hari ini Assalamualaikum Amira Waalaikumsalam Sama kreatif Kita telah mengikuti ya Belajar Untuk hari ini Guru keliling bersama dengan Amira Dan Ibu guru Neni Nah sekarang Kita pengen tahu Bagaimana tangkapan dari Bunda Amira Bunda Amira bagaimana nih Dengan adanya program Guru keliling Belajar bersama guru Di rumah siswa Sangat senang sekali Dengan adanya program Seperti ini Karena Di masa pandemi ini Kita kan ada Ini Gak sekolah kan Anak kan Secara Kalau online itu Agak susah Agak susah kan Nyambungnya Jadi kalau dengan adanya Home visit seperti ini Sangat membantu sekali Sangat membantu sekali ya Iya Perkembangan Amira Seperti apa sekarang ini? Perkembangannya ya cukup Cukup memuaskan lah Tapi ya Tidak Tidak seperti Belajar secara langsung Beda lagi ya? Beda Sangat beda Oke Nah sekarang kita lanjut lagi Ke Ibu Neni Nah Ibu Neni Bagaimana nih Tantangannya Dan juga bagaimana Perkembangan dari Kondisi Amira Dan Belajar di guru keliling ini Kalau kita itu sudah pasti Tetap selalu semangat ya Kak Artaya Harus semangat Demi anak-anak kita yang tercintai Wajib ya? Wajib Harus Kak Jadi dengan adanya program guru keliling Benar yang disampaikan oleh Bunda tadi Ini menjadi Sangat bermanfaat sekali Bagi kita Karena anak-anak kita yang ABK ini Mereka itu tidak bisa Kita kalau harus belajar Secara daring Ataupun online misalnya Harus tatap muka Dengan online itu Belum tentu dia Paham Yang kan itu Untuk home visit aja Terkadang kita butuh waktu Untuk mereka itu Bisa memahaminya Lebih paham lagi Seperti itu Kondisi Amira bagaimana saat ini? Dengan adanya pelajaran yang tetap Walaupun kondisi pandemik Tetap belajar Seperti di guru keliling ini? Iya Meskipun memang waktunya terbatas ya Kak Karena kan kita harus ikutin Prosedur protokol kesehatan juga Dari gugus COVID juga Jamnya juga Lebih dipersingkat Paling tidak Kita harus ada koordinasi Bersama orang tua di rumah Saling komunikasi Saling komunikasi Koordinasi Jadi Kalaupun tidak selesai Maksudnya Kalaupun tidak terlalu Kita Belajarannya habis Di situ Nanti kita minta tolong lagi Berkomunikasi lagi Sama orang tua Untuk mengulang kembali Pembelajaran yang sudah kita berikan Sehingga anak paham Seperti itu Oke Baik Terima kasih Bunda Amira Semangat Bunda ya Semangat juga Amira Iya Semangat Semangat Bu Semangat Oke Terima kasih Ibu Neni Terima kasih Sahabat Kreatif Dan sampai jumpa lagi Guru Keliling Bersama RRI Pro 2 Jambi Bye 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 Sampai jumpa lagi Terima kasih.